Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, bud yang baru gabung disini selamat Karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyeritain alur film request Sambal Summers yang berjudul Breakout Brothers 2 Sequel dari film sebelumnya nih men Yang kemarin belum nonton, mending nonton dulu Biar nyambung Pokoknya, buat yang udah subscribe maupun berlangganan Aku padamu Dan buat bersemersi yang request-an yang belum diturutin Seng sabar ya men Permen Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Film berlanjut dengan memperlihatkan Empat tahanan yang pernah mencoba kabur Dengan tujuan masing-masing Tujuan Tongek kabur untuk mendonorkan ginjalnya kepada sang ibu Sedangkan Otong bertujuan untuk melihat putrinya menikah Dan codek cuma pengen kabur soalnya dihukum penjara seumur hidup Sementara pengok sendiri tetap mendapatkan hukuman meski dia gak ikut kabur men Soalnya dia adalah dalang dibalik rencana kabur itu Dan dari kejadian tersebut Semua tahanan jadi kagum sama mereka berempat Sehingga keempat orang tersebut dijuliki sebagai saudara pelarian Kini mereka semua hidup tentram dengan menjadi saudara di dalam penjara Tongek hanya menunggu waktu Karena sebentar lagi dia bisa bebas dari penjara Sedangkan pengok ditugaskan menjadi mandor Buat memimpin renovasi ruangan Soalnya dia emang arsitektur terkenal Otong sendiri masih tetap menjadi bos mereka Tapi kini kerjaannya cuma nyanyi sama gambar doang men Soalnya Otong gak pengen bikin masalah Biar cepet dibebasin dari penjara Keesokan harinya Tongek diberi tugas kepala Tang untuk menjadi konselor nih ceritanya Yang mana Tongek harus membimbing dan memberi tahu aturan di dalam penjara Kepada tahanan baru yang disebut aja Poleng Awalnya sih Tongek nolak Namun setelah tahu kalau Poleng adalah orang yang sukses dan kaya Tongek pun langsung bersedia Soalnya dia bikin manfaatin kesempatan itu Harapannya sih pas udah keluar nanti Dia bisa kerjasama gitu sama Poleng Nah pas Poleng tiba di penjara Tongek langsung ngasih info tentang aturan dan kegiatan-kegiatan yang ada di sana Sampai tiba-tiba Anak buah Otong nyamperin Terus nyuruh Poleng buat nemuin Otong men Dengan keberanian dan kepercayaan dirinya Poleng pun menolak Dan seketika bikin para tahanan Ngamuk tak terkira Karena itu Akhirnya Otong pun turun tangan untuk menemui Poleng sendiri Namun tetap aja Dengan sikap sombongnya Poleng nyuekin Otong yang ngajak kenalan men Untungnya Otong gak kepancing emosi tuh Dan malah ngasih sedikit memotivasi ke Poleng Biar gak stres di penjara Diketahui sebelum masuk penjara Poleng adalah seorang bos dari beberapa perusahaan Dan karena itulah Dia gak mau jadi anak buah Otong Dan bahkan dengan tegas menyatakan Kalau dia bukan tipe orang yang menyukai aturan Namun sebaliknya Dia adalah tipe orang yang membuat aturan Dan nyuruh orang untuk patuh Dengan aturannya Oleh sebab itu Dengan berani Poleng meminta Otong dan anak buahnya Buat ngikutin dia Dan dikasih waktu selama 48 jam Untuk menentukan pilihannya Oke Kita pun dikasih tahu Perlakuan istimewa Kepala Tang Kepada Poleng nih men Ternyata Kepala Tang bersedia menuruti Semua permintaan atau keluhan Poleng Karena diketahui Poleng ini cuma di penjara Selama 3 bulan doang Bahkan Kepala Tang juga nawarin Poleng Put ditempatin di sel terpisah Supaya gak diganggu sama tahanan lain Tapi Poleng nolak men Soalnya Dia ngerasa bisa menangani Semua tahanan-tahanan disana Dan bener aja Pas makan siang Poleng mendapatkan perlakuan yang berbeda Dari tahanan lain Dimana Poleng dikasih makanan tikus mati Yang membuat Poleng seketika ngamuk men Sampai kemudian Poleng pun dibawa ke dalam dapur Untuk diadapkan kepada bos mereka Yang ternyata adalah codet Akhirnya Terjadilah keributan di dalam dapur Namun meski sendirian Poleng berhasil ngalain anak buah codet men Tapi dia akhirnya tumbang juga Setelah dibukul codet dari belakang Besoknya Otong mendapat kunjungan dari istrinya Karena istri Otong emang selalu menjenguknya Setiap hari Selasa Saat itu Istrinya ngomel-ngomel tuh ke Otong Karena ngirimin gambar yang jelek banget Selain itu Dia juga ngasih tau Otong Kalau saat ini putri mereka sedang hamil Dan ngedengar kabar itu Tentu aja Otong pun sangat bahagia men Di waktu yang sama Codet juga dikunjungi anak buahnya Yang mengabarkan kalau ada seseorang Yang mengajarnya pas lagi kerja Ternyata hal itu disebabkan karena codet telah membuat onar di dalam penjara Dan sebagai akibatnya Ada orang suruan yang memukul orang-orang terdekat codet Dan sudah dipastikan Polenglah yang telah menyuruh orang-orang itu Dan karena gak mau ambil resiko Anak buah codet pun memutuskan untuk keluar dari geng Demi keselamatan keluarganya Oke Setelah itu Pas lagi belajar gambar sama pengok Otong ngeliat gerak-geri codet dan anak buahnya yang mencurigakan men Ternyata Mereka sedang mempersiapkan senjata Untuk menghajar Poleng Yang saat itu berada di perpustakaan nama Tongeng Untungnya Beberapa anak buah codet tertangkap basah oleh kepala tang Yang saat itu sedang patroli Hingga akhirnya Rencana mereka pun gagal Dan malah diperpanjang masa hukumannya Selama satu bulan Sedangkan codet sendiri Masih tetap nekat melanjutin rencananya Meskianya tinggal empat orang doang men Awalnya sih Tongeng nyoba buat ngehentiin Tapi Tongeng gak bisa berbuat apa-apa Karena diancem tuh sama codet Sampai kemudian Codet pun melancarkan serangannya ke Poleng Tapi tiba-tiba tindakannya itu Dihentiin sama anak buahnya sendiri Ternyata-ternyata Mereka telah menghianati codet Dan memilih untuk berpihak kepada Poleng Mereka ngelakuin itu semua Karena disogok duit sama Poleng Ya bisa dibastikan Kini codet hanya bisa pasrat tuh Pas Poleng membalikan keadaan Untungnya Otong datang tepat waktu Untuk menyelamatkan Tongeng sama codet Otong juga sempet kaget tuh Pas ngeliat kelakuan keji Poleng Ke codet men Gak pake lama Otong pun ngebawa Tongeng sama codet pergi Meski sempet terjadi Percek cokan tuh disana Besoknya banyak tahanan yang mulai berpihak ke Poleng Dan semua anak buah Otong juga pergi ninggalin men Bahkan Otong, Tongeng sama Pengo juga dikasih makan sisa Untuk mengintimidasi biar mau gabung ke geng Poleng Ternyata alasan para tahanan berpihak ke Poleng Adalah karena mereka telah dibayar 20 ribu dolar setiap bulannya Atau setara dengan hampir 300 juta men Namun ya tentu aja Hal itu gak bertahan lama Karena tiba-tiba ada petugas bank yang mendatangi Poleng Mereka ngasih info kalau ada korban meninggoy Saat ditagi oleh debt collector dari perusahaan Poleng Karena itulah Poleng pun dituntut mendapatkan hukuman Dengan tuduhan menghabisi nyawa korban secara berencana Tentu aja Poleng pun gak terima Karena perusahaannya udah punya izin penagihan dan pengkreditan Atas dasar itulah Poleng berpikir Kalau masalah itu murni kesalahan dari karyawannya Dan gak ada hubungannya tuh sama dia Gak cuman itu Kini partner kerja perusahaan Poleng juga mencabut kerjasamanya Soalnya perusahaan Poleng banyak masalah gitu men Ditambah lagi ada juga saksi-saksi yang akan membongkar semua masalah Di persidangan nanti Maka dari itu Petugas bank tersebut menyarankan Poleng Untuk mengakui kesalahannya di persidangan Supaya mendapatkan keringanan hukuman Ya kalau enggak Kemungkinan Poleng bakal dipenjara seumur hidup men Gara-gara masalah tersebut Poleng pun jadi gak tenang men Soalnya kalau dia dihukum cuman 3 bulan Dia bisa ngasih duit yang dinyajikan pada para tahanan Tapi kalau dia dihukum seumur hidup Poleng bakal dihabisi di dalam penjara Karena gak bisa ngebayar mereka Karena keadaan yang kepepet itulah Akhirnya Poleng mempunyai sebuah ide men Dia tahu kalau sebelumnya Otong, Codet, Tongge sama pengok pernah kabur dari penjara Maka dari itu Poleng meminta bantuan mereka Untuk membuat rencana pelarian Poleng juga ngasih iming-iming Dan ngejanjiin Kalau dia bakal ngebayar mereka sebesar 5 juta dolar Kalau mau ngebikin rencana pelarian Buat Poleng Belajar dari pengalaman ya kan Mereka pun menolak tawaran tersebut Dan memperingatkan Poleng Soalnya Meski Poleng nanti berhasil kabur Dan pergi ke luar negeri Hidupnya gak bakal bisa tenang Dan tetap jadi buruanan gitu Dan selain itu Para siber juga telah memperketat keamanan Namun beruengseknya Poleng mengancam keselamatan keluarga Otong Terutama istri dan putrinya men Karena saat ini Poleng udah tahu Dimana tempat tinggal keluarga Otong Dan gara-gara itulah Otong jadi gak bisa berkutik Dan akan memikirkan tawaran itu Selama 24 jam Hingga di keesokan harinya Ancaman Poleng Benar-benar terjadi men Saat sang istri Mau ngejenguk Otong di penjara Dia pun diadang oleh para preman Yang langsung menghancurkan mobilnya Di waktu yang sama Otong menanyakan ke sipir Kenapa istrinya gak datang Ngejenguk pada hari itu Ngeliat temen seperjuangannya panik Pengok pun mencoba Untuk menanangkannya Dengan bilang Mungkin istrinya Lagi kena macet gitu Sampai tiba-tiba Otong mengetahui musibah Yang menimpa istrinya itu Lewat televisi men Yang seketika Membuat Otong langsung Ngamuk tuh ke Poleng Namun sayangnya Otong gak bisa ngajar Poleng Soalnya Poleng kembali Mengancam akan menghabisi istrinya Kalau Otong berani Macem-macem Oke Akhirnya Otong pun pergi Menemui kepala tang Buat minjem telpon gitu men Otong pengen ngehubungin Istri dan putrinya Yang saat ini Dalam keadaan bahaya Dan pengen nyuruh mereka Pergi Buat nyari tempat yang aman Namun sayangnya Kepala tang gak Ngijinin Soalnya Aturan di penjara Ya emang kayak gitu Dan karena si Kepala tang ini Makin mempersulit Hal tersebut Otong pun mencoba Meminjam telpon Dengan paksa Tapi Salah satu sipir Nahan dia men Gara-gara itu Otong pun diletakkan Di ruangan isolasi Yang dengan terpaksa Halus ninggalin Pengok sama Tongeng Saat itu Pengok khawatir Gak bisa ngebikin Rencana pelarian Yang diminta Poleng Sendirian Soalnya Otong lagi di isolasi Dan Tongeng sendiri Bentar lagi Juga mau bebas Oleh sebab itu Tongeng mencoba Menenangkan Pengok Dengan bilang Setelah dia bebas nanti Dia akan membawa Keluarga Otong Ketempat yang aman Karena itu Pengok gak perlu khawatir Soalnya Poleng gak bisa Ngancam dia Gak lama Ada sidak kamar Yang bikin semua tahanan Mendadak panik men Tapi yang ngeselin Tongeng tiba-tiba Dilempari sebungkus Barang haram Oleh tahanan lain Habis itu Poleng dan tahanan lain Mencoba ngefitnat Tongeng Menggunakan barang haram itu Ternyata Semua itu adalah Rencana Poleng Supaya Tongeng mendapat Tambahan hukuman Dan gak jadi dibebasin Dengan begitu Tongeng bisa ngebantu Pengok untuk Membuat rencana Pelariannya Lalu pas Kepala Tang tiba Tongeng langsung Membunyiin barang haram itu Di bawah kakinya Ya mungkin lagi Apes aja kali ya Kepala Tang nyuruh Tongeng Maju ke hadapannya Yang membuat Kepala Tang Mengetahui tentang Barang haram tersebut Gak diduga Poleng menyuruh Anabuannya Untuk mengakui Kalau barang haram itu Adalah miliknya Yang bikin Tongeng Bisa terbebas dari Hukuman tambahan Men Setelah kejadian itu Pengok mencoba Memeriksakan diri Ke rumah sakit penjara Dan disana juga ada Codet yang lagi dirawat Karena kejadian kemarin Ternyata Tujuan Pengok kesana Adalah untuk Menganalisa tempat tersebut Untuk dijadikan Rencana pelarian Poleng Hingga Pengok pun Seketika menemukan Sebuah ide Dan juga mengajak Codet untuk Membantunya Dan setelah beberapa hari Akhirnya Otong dikeluarin Dari ruangan isolasi Men Tapi Otong malah ngomel-ngomel Ke Tongeng sama Pengok Karena ngebantu Poleng kabur Tanpa persetujuannya Sebenernya sih Otong gak masalah Dengan hal itu Dia cuma gak mau aja Ngelibatin urusan keluarganya Dengan Pengok dan Tongeng men Namun Karena Tongeng sama Pengok Ngerasa Kalau Otong adalah saudaranya Mereka pun memutuskan Untuk tetap ngebantu Nyelamatin istri dan putri Otong Yang saat ini Sedang disandra Orang-orang suruan Poleng Oke Pengok pun akhirnya Ngejelasin rencana Pelarian Poleng Jadi Kalau ada orang yang sakit Atau terluka Maka orang tersebut Akan dibawa ke rumah sakit penjara Dan jika penyakitnya serius Dan gak bisa ditangani disitu Maka orang tersebut Akan dilarikan ke rumah sakit terdekat Menggunakan ambulans Nah Cara satu-satunya Supaya rumah sakit penjara Gak bisa nanganin pasien Adalah Mereka harus merusak Aliran listriknya Dengan menggunakan dua paku Yang ditancapin Ke stop kontak Dengan begitu Terjadilah konseleting Dan pemadaman listrik Tapi Eksekusinya gak akan semudah itu men Soalnya Ruangan tersebut Mempunyai daya listrik cadangan Yang akan langsung Membackup Kalau ada pemadaman listrik Dan menurut Analisa saat Merenovasi bangunan di penjara Pengok mengetahui Tempat panel listrik tersebut Disimpan Yaitu Tepat di bawah ruangan Markas mereka Maka dari itu Mereka harus ngebongkar lantai Untuk nemuin panel tersebut Lanjut Setelah mereka nanti Dibawa ke rumah sakit Menggunakan ambulans Mereka akan kabur Dan tongek yang udah bebas Bakal ngejemput mereka Gak cuman itu Pengok juga meminta Bantuan ke Jodet Untuk bertugas Madamin lampu Di rumah sakit penjara Menggunakan paku tadi Ya karena kebetulan Jodet kan Lagi dirawat disitu Sampai gak lama Mereka pun menyiapkan Peralatan Dan langsung beraksi Untuk ngebongkar lantai Sedangkan tongek sendiri Udah bebas Dari penjara Namun Siapa sangka Mereka dikagetkan Dengan kedatangan Kepala Tang Yang ngecek ke markas otong Namun Alhamdulillahnya Mereka berhasil Nyembunyiin lantai Yang udah mereka bobol itu Dengan menutupinya Menggunakan sebuah terpal Beberapa hari kemudian Penggok dan yang lain Masih belum berhasil Nemuin panel itu Meski udah ngelubangin Lantai cukup dalem Karena itu Penggok pun merubah Rencananya Dimana Mereka akan melakukan Pelarian itu Di hari Rabu Saat dokter Memeriksa Codet Di hari itu Mereka harus memastikan diri Untuk bener-bener sakit Supaya bisa ikut dikirim Ke rumah sakit Dan satu-satunya Cara agar mereka sakit Adalah dengan Mengkonsumsi Magnesium Oksida Yang mempunyai Kandungan kimia Dan mengakibatkan Mereka sakit Diare parah Dan Magnesium Oksida tersebut Bisa mereka dapetin Di pintu dapur Men Karena itu Mereka pun langsung Pergi ke dapur Lalu penggok berusaha Ngebongkar dinding Di dekat pintu dapur Untuk mendapatkan Magnesium Oksida itu Namun Tiba-tiba Ada Sibel Yang datang ke dapur Untuk membuat makanan Karena itu Mereka pun terpaksa Menunda aksi mereka Sampai Sipir itu Bener-bener cabut Men Tapi Ya Karena si Sipir Nggak cabut-cabut Akhirnya Poling sama otong Pura-pura gelut tuh Untuk mengalihkan Perhatian si Sipir Di momen itulah Pengok bergegas Untuk mengumpulkan Serpian tembok Yang mengandung Magnesium Oksida Setelah kejadian itu Mereka dibawa ke rumah sakit Untuk dirawat Men Di sana Codit udah nungguin mereka Untuk melanjutkan Rencana pelarian Saat itu Sempat terjadi Sedikit percekcokan Antara Codit sama Poleng Karena Codit meminta Poleng Untuk menaikkan bayarannya Menjadi 10 juta dolar Dan harus dikasih Saat ini juga Soalnya Codit nggak begitu percaya Gitu sama Poleng Ngeliat hal itu Otong pun melarai Perdebatan tersebut Dan meminta mereka Untuk menunggu Kedatangan dokter Hingga di malam harinya Si dokter pun akhirnya dateng Dan langsung kaget tuh Karena ada banyak pasien Di sana Tapi Si dokter juga menepati Janjinya ke Codit Kalau dia bakal bawain Codit Sebuah wine gitu Sampai kemudian Pengok dan yang lain pun Kembali menjalankan aksinya Dimana Pengok mengambil wine tersebut Dan menuangkan Magnesium oksidanya Sedangkan Otong dan yang lain Mengalihkan peradian si dokter Nggak cuma itu Kamera pengawas di ruangan itu Juga mereka tahan dengan sapu Supaya Ngarah ke dinding gitu men Namun Masalahnya Mereka kesulitan Untuk membuat si dokter Ikut minum bersama mereka Soalnya Ya Dia adalah dokter yang taat Dan nggak akan Minum alkohol Hingga akhirnya Mereka mencari cara Dengan mendengarkan radio Tentang balap kuda Men Disana mereka Serseruan gitu Sambil taruhan Kuda mana yang bakal menang Sayangnya Mereka pun kalah Sampai beberapa kali Yang bikin si dokter ini Frustasi parah Men Tapi Akhirnya pas mau cabut Tiba-tiba Kuda yang dipilih si dokter menang Yang tentu aja Momen itu pun Membuat mereka Sangat senang Bukan kepalang Nah Karena larut Dalam kesenangan Tanpa sadar Si dokter pun Akhirnya ikut minum Bersama mereka Mereka ngelakuin itu Biar nggak ada yang bisa Ngerawat Karena mereka sakit Semua gitu Dengan begitu Mereka pun Akan dilarikan ke rumah sakit Terdekat Dengan ambulans Hingga misi pun Sukses Dan bener aja Nggak lama habis minum-minum Mereka semua pun Sakit perut parah tuh Dan di waktu yang sama Salah satu sipir Nelapor ke kepala tang Dan mencurigai otong Dan yang lain men Soalnya Kamera pengawas Di ruangan rumah sakit Nggak bisa digerakin Namun Kepala tang malah Nyuekin hal itu Dan malah bilang Kalau kamera pengawasnya Emang lagi rusak Sampai kemudian Kepala tang pun Menyuruh sipir tersebut Untuk mengantar otong Dan yang lain ke ambulans Untuk dibawa ke rumah sakit Dan karena masih yakin Kalau otong dan yang lain Merencanakan sesuatu Sipir tersebut pun Meminta kepala tang Untuk ikut masuk ke ambulans Guna mengawasi Pergerakan para tahanan itu Namun Kepala sipir menolak Dan sipir tersebut pun Akhirnya pergi sendiri Meski tanpa Persetujuan kepala tang men Di tengah perjalanan Otong dan yang lain pun Pucat dan keringat dingin Karena ngenahan sakit perutnya Di sisi lain Tongai juga membentangkan Ranjau paku di tengah jalan Yang bikin ambulans itu Terpeleset Karena banyak bocor Dan dalam momen itulah Semua tahanan pun kabur Dengan dibantu oleh Tongai Mereka pun akhirnya Pergi ke hutan Dan meminum air sekelon Buat netralisi racun Yang ada dalam tubuh mereka Poleng juga ngebuang HP milik Tongai Karena dia takut Tongai Nelpon seseorang Nangkep mereka Ya singkatnya Mereka pergi ke tempat mobil Yang sudah disediakan Tongai Biar bisa kabur ke pelabuhan gitu Tapi pas sampai di tengah hutan Mereka diceget tuh Ama segerombolan anjing pelacak Yang bikin mereka kabur masing-masing Dan akhirnya berpencar Untungnya Mereka semua berhasil sampai Di tempat mobil Dan langsung berganti pakaian men Tapi saat itu Pengok masih belum sampai Dan akhirnya ketinggalan Awalnya sih Tongai sama Otong Mau ngejebut Pengok Tapi Poleng Ngelarang sambil ngancem men Karena itu Mereka pun terpaksa pergi Tanpa Pengok Dan ninggalin dia di hutan Dan pas di tengah perjalanan Mobil mereka tiba-tiba mogok Karena mesinnya kepanasan Maka dari itu Mereka semua harus ngedorong Untuk membeli air di toko terdekat Dan sesampainya di toko Tongai langsung membeli beberapa botol Dan juga menuliskan nomor Telepon polisi Terus ngode ke si penjual Untuk segera menghubungi Dan ngelaporin mereka Ke polisi men Kebetulan Saat itu berita tentang kaburnya Empat tahanan Juga muncul di TV tuh Tapi Pas si penjual mau Nelpon polisi Tiba-tiba Poleng menggagalkannya Dan karena Nggak mau ada keributan Tongai pun Mengijak nomor itu Supaya Poleng Nggak tahu hal tersebut Nggak disangka men Si penjual malah bilang Kalau dia disuruh Tongai Buat nelpon polisi Ya Akhirnya Rencana menghianati Poleng pun Terpongkar Faktanya Otong dan nyawain Emang nggak ada niat Buat kabur Dan bakal ngebawa Poleng Kembali ke penjara Tapi Ya Karena udah ketahuan Pertarungan pun Tak terhindari Karena udah terpojok Akhirnya Poleng pun Menyandresi penjual Tapi nggak lama Polisi akhirnya datang Untuk mengamatkan TKP men Akhirnya Semua orang pun Kembali berhasil ditangkap Tapi itu bukanlah Hal yang menyedihkan Soalnya Memang itulah Rencana mereka Untuk ngebawa Poleng Kembali ke dalam penjara Selain itu Ternyata Tongai juga Telah bekerjasama Dengan anak buah Kepala Tangmen Yang mana Tongai meminta bantuannya Untuk menangkap Poleng Saat mereka kabur Soalnya Hal itu bukanlah Keinginannya Tapi karena dipaksa oleh Poleng Yang udah ngancam Keselamatan keluarga mereka Di sisi lain Kepala Tang juga diletangi oleh KPK Karena ternyata Kepala Tang telah terbukti Menerima suap Dari Poleng Itulah alasan Kepala Tang Mengistimewakan Poleng Dan ngebiarin Poleng kabur Dari penjara Diketahui Kepala Tang Dilaporin oleh Anak buahnya sendiri Saat dia nggak sengaja Ngedenger obrolannya Sipir itu Juga bersedia Menjadi saksi Di pengadilan nanti Untuk mengadili Kepala Tang Gak cuman itu Kepala Tang juga Ngelanggar aturan Yang mana Poleng Diperbolehkan menggunakan Telepon Untuk kepentingan pribadi Padahal Sebelumnya Otong nggak diijinin Ditambah lagi Ibu mertua Kepala Tang Juga menerima transferan Dalam jumlah yang Gede banget Dari Poleng Dan karena Semua tindakannya itu Kepala Tang Harus menjalani Pemeriksaan Lebih lanjut Beberapa hari Kemudian Semua tahanan Beraktifitas Seperti biasa Kini Poleng hanya bisa Terdiam Dan terpaksa Menerima nasibnya Di penjara Sekarang Poleng udah nggak jadi Bos lagi Soalnya dia udah Nggak punya duit Buat ngebayar Para napi Selain itu Dia juga mendapat Hukuman penjara Seumur hidup Karena udah Mencoba kabur kemarin Dan beberapa Kasus lainnya Namun Tiba-tiba Ada tahanan baru Yang masuk Yang ternyata Tamat Ending yang Menggidilkan Oke Seperti biasa Buat para jomblo Sekiranya temukan jodohmu Karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmah Dari telapak tanganmu Dan kalau ada yang Request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax